Anda jangan GR juga, bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran Emang hanya pemlembong aja Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu Dan itu bukan terjadi pada presiden Jokowi saja Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu Apakah karena Anda hebat melakukan atau tidak? Itu tugas Anda sebagai pembantu presiden Sebagai menteri perdagangan waktu itu Sebagai kepala BKPM Tapi Anda harus refleksi juga Apa sih yang Anda lakukan sudah menteri perdagangan? Coba tanya dirimu Waktu Anda BKPM apa yang Anda lakukan? Anda kan yang ditugasin untuk OSS Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai Sekarang kami yang menyelesaikan itu Online single submission itu Yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini begorong dan segala macam itu Jadi saya hanya ingin sampaikan Kita sudah lah Kalau sudah selesai masa kita sudah semua ada waktunya Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus Karena kita itu terjadi semua, tidak Semua itu kaya berhasil Penetapan status tersangka kepada mantan menteri perdagangan Thomas Trikasih Lembong Atau Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung di Soroti banyak pihak Terlebih soal penahanan langsung Tom Lembong Pasca ditetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi importasi gula Di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai tahun 2016 Sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus impor gula tahun 2015 sampai tahun 2016 Tom Lembong pernah mengkritik kebijakan Bansos Jokowi di masa kampanye Hingga berseteru dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Dinsar Panjaitan Dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Kala itu perseteruan Tom Lembong dengan Luhut B terjadi saat Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidan Kemaritiman dan Investasi Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo Perseteruan itu terjadi menjelang kontestasi Pilpres 2024 Tom Lembong didapuk menjadi tim sukses Anies Baswe dan Muhyamin Iskandar Sementara itu Luhut dan Bahlil ada di pihak Prabowo Yang berpasangan dengan Putra Jokowi, Ibrant Raka Bumi Mraka Tom Lembong sebelumnya pernah berseteru dengan Luhut Kala Kapten Timnas Amin itu membongkar pernah membuatkan contekan untuk Presiden Jokowi Saat ia masih di dalam kabinet Kejadian itu terjadi sekitar bulan Januari tahun 2024 Luhut yang merasa tingkah Tom Lembong kelewatan itu langsung menegurnya Menurut Luhut, justru orang yang paling banyak memberi catatan saat pidato Jokowi Adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Luhut menilai Tom tak usah merasa hebat Setelah melakukan itu karena semua kepala negara saat kegiatan bilateral Pasti diberi catatan oleh orang di belakangnya